Pesawat baru mengudara 25 detik saat pilot menyadari bunyi aneh dan getaran ganjil. Mereka mengupayakan beberapa cara untuk memperbaiki situasi. Tapi tak ada yang berhasil. Lonjakan mesin terus berlanjut dan pesawat baru terbang semenit lebih. Saat mencapai ketinggian 914 meter, kedua mesin mati, pertama yang kanan, dua detik kemudian yang kiri. Pilot memutuskan kembali ke bandara yang baru saja mereka tinggalkan. Pada saat yang sama, mereka mencoba menyalakan mesin lagi. Sepertinya nggak ada yang berhasil. Awak pesawat memutuskan mengurangi ketinggian, lalu terbang datar. Mungkin cara ini akan menambah kecepatan menggelincir, tapi mereka segera sadar mereka nggak akan mampu sampai ke bandara. Apa pesawat akan jatuh? Saat itulah terjadi keajaiban Gotrura. Pagi sebelumnya, penerbangan dimulai seperti biasanya. Prosedur prapenerbangan normal, cuaca bagus, awak pesawat adalah dua pilot berpengalaman, kapten berkebangsaan Denmark berusia 44 tahun dengan pengalaman terbang lebih dari 8.000 jam, dan kopilot berusia 34 tahun dari Sweden dengan pengalaman terbang 3.000 jam. Jadi apa yang bermasalah? Pesawat itu sendiri terbilang baru, pesawat ini jenis McDonnell Douglas MD-81 yang dijuluki Dana Viking. Terbang pertama kali tanggal 16 Maret 1991, sampai hari nahas itu, pesawat baru menjalankan tugas selama 9 bulan saja. Ada 122 penumpang dan 7 awak pesawat di atasnya. Penerbangan 751 Scandinavian Airlines adalah penerbangan terjadwal dari Stockholm, Sweden ke Warsawa, Polandia. Dalam perjalanan itu, pesawat harusnya singgah di Copenhagen, Denmark. Pesawat lepas landas dari Stockholm sesuai jadwal yakni pukul 8 lewat 47 waktu setempat. Tapi sampai saat itu, orang-orang yang berada di dalam pesawat telah ditakdirkan nasibnya. Semua itu karena urutan kejadian menakutkan sebelum keberangkatan. Berawal dari malam sebelumnya, pesawat tiba di Stockholm setelah penerbangan dari Zuri. Saat itu pukul 22 lewat 9 menit, pesawat bermalam di gate luar. Saat itu dingin, suhu turun sampai 1 derajat Celcius sedikit di atas titik beku. Situasi memburuk karena hampir 2.700 kilogram bahan bakar dingin menjadi beku selama penerbangan yang masih tersisa ditangki di kedua sayap. Bahan bakar itu begitu dingin karena pesawat terbang di ketinggian jelajah di mana suhu di luar kabin bervariasi dari minus 52 derajat Celcius sampai minus 62 derajat Celcius. Penerbangan dari Zuri berlangsung sekitar 1 jam 40 menit. Setelah tengah malam, seorang teknisi penerbangan datang mengecek pesawat itu. Pria itu harus membersihkan lumpur salju dari roda pendarat. Jika tidak, dia tidak akan bisa memeriksanya. Sekitar pukul 2 dini hari, saat dia akan pergi, dia melihat es menutupi bagian atas sayap. Sampai pagi hari, situasinya semakin memburuk. Selapis es bening yang hampir tak terlihat telah terbentuk di atas kedua sayap. Pesawat harus meninggalkan gate sekitar pukul 8 lewat 30. Satu jam sebelum keberangkatan, mekanik yang bertanggung jawab atas pesawat itu melihat es menutupi bagian bawah kedua sayap. Dia ingin memastikan tidak ada es di bagian atas kedua sayap. Dia memanja tangga dan menaruh satu lututnya di atas sayap, lalu membungku ke depan untuk menyentuh bagian depan sayap. Tidak ada es, hanya sedikit lumpur salju. Mekanik itu memastikan bahwa saluran masuk udara di salah satu mesin baik-baik saja. Dia tidak menemukan apapun yang tidak wajar. Setelah itu, mekanik ini memakai seribu liter cairan khusus untuk membersihkan es dari pesawat. Mekanik itu berkonsultasi dengan kapten dan memerintahkan staf untuk membersihkan es di sisi bawah sayap. Bagaimanapun, dia telah melihat es di sana. Tapi tak seorang pun berpikir untuk mengecek ulang keberadaan es bening di bagian atas sayap. Setelah prosedur itu selesai, mekanik melapor kepada kapten. Di sini sudah beres, pembersihan es selesai. Tadinya banyak salju dan es, tapi semua sudah bersih sekarang. Kapten berterima kasih kepadanya dan melanjutkan prosedur prapenerbangan. Pesawat meluncur di landasan pacu, sistem mesin anti-es dinyalakan dan nggak menunjukkan kerusakan apapun. Tapi beberapa penumpang kemudian mengklaim mereka melihat es meluncur dari sisi atas sayap ketika pesawat lepas landas. Tapi, pesawat tetap meninggalkan daratan dan terbang ke Stockholm seperti biasa. Segera setelah lepas landas, beberapa keping es yang luput dari pengelihatan itu pecah. Dengan kecepatan penuh, keping-keping es itu menghantam kipas mesin di dekat ekor di kedua sisi pesawat hingga merusak bila-bila kipas. Ini menimbulkan serangkaian lonjakan. Sementara di kabin, kapten penerbangan Scandinavian Airlines, Paul Homburg, yang berada di atas pesawat sebagai penumpang, melihat sesuatu yang tidak beres. Dia memberitahu kru kabin yang duduk di jam seat belakang bahwa mesin sebelah kanan melonjak. Awak kabin berusaha mengontak awak pesawat, tapi tanpa hasil. Kapten tak berseragam itu bergegas ke kokpit dan bertanya apa dia bisa membantu para pilot. Kok pilot memberinya daftar cek darurat dan kapten memintanya menyalakan unit daya tambahan sebuah turbin kecil di ekor pesawat. Saran dan bantuan Holmberg tak ternilai harganya. Tapi, apa hal itu cukup untuk menyelamatkan pesawat dan orang-orang di dalamnya? Saat pesawat muncul dari awan di ketinggian 270 meter, para pilot sadar mereka tak akan punya cukup waktu untuk kembali ke bandara. Pendaratan darurat tak bisa dihindari lagi. Kapten yang membantu itu memberi perintah kepada awak kabin dan mereka mulai mempersiapkan penumpang. Ada ladang luas ke arah utara pesawat, tapi kapten sadar waktu mereka nggak cukup untuk sampai ke sana. Maka dia memilih ladang yang jauh lebih sempit di area berhutan, searah dengan penerbangan. Lokasi ini nggak jauh dari desa Gotura di Aplen, Swedia. Pesawat cuma 30,5 cm di atas tanah. Saat kapten yang membantu mulai melebarkan sayap, di ketinggian 55 meter, sang kapten melapor kepada menara pengawas Stockholm. Kami jatuh ke tanah! 7 detik kemudian, pesawat menabrak beberapa pohon dan kehilangan sebagian besar sayap kanannya. Sampai saat itu, roda pendarat telah dikeluarkan dan kecepatan telah dikurangi sampai 224 km per jam. Beberapa saat kemudian, ekor pesawat menghantam tanah dan patah. Pesawat terus meluncur melintasi ladang, masih dengan kecepatan tinggi. Pesawat bergerak sejauh 110 meter, dengan roda pendarat utama meninggalkan jejak di ladang. Di satu titik, pesawat kehilangan roda pendarat utama dan hidungnya. Lambungnya patah menjadi tiga bagian, ajaibnya nggak terjadi kebakaran. Jika kamu melihat gambar lokasi jatuh, pesawat hancur berkeping-keping dengan bagian-bagiannya berserakan di seluruh ladang. Sulit dipercaya bahwa 129 orang di atasnya selamat. Ini seperti mukzizat. Tapi ini berkat reaksi cepat dan instruksi tepat kru kabin kepada penumpang. Mereka nggak panik dan meminta orang-orang mengambil posisi brace tepat pada waktunya untuk mencegah korban jiwa. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, hampir semua penumpang kecuali empat orang keluar dari pesawat sendiri. Nggak heron kecelakaan ini dijuluki keajaiban. Tetapi pesawatnya nggak beruntung, pesawat berumur 9 bulan itu rusak parah sehingga langsung dihapus dari daftar aset. Semua orang memuji tindakan awak pesawat, pendaratan itu luar biasa terampil, terutama dalam situasi yang bahayanya meningkat cepat. Kapten sendiri mengakui sedikit sekali pilot yang terpaksa menguji keahlian yang mereka peroleh selama pelatihan setidaknya hingga tingkat ini. Dia bilang dia bangga dengan awak pesawatnya dan lega karena semua orang selamat. Dan dia nggak pernah kembali menjadi pilot pesawat komersial lagi. Kamu pernah dengar tentang pulau yang rutin terkena serangan Hiyu? Selama bertahun-tahun, penduduk di sana belum berhasil menemukan cara untuk menghentikan serangan-serangan ini. Mereka juga nggak ngerti kenapa Hiyu begitu sering datang ke sana. Jadi ada apa sih sebenarnya? Kenapa predator ini terus mengganggu pulau ini tapi sama sekali tidak menghiraukan pulau-pulau lain di area itu? Yuk kita kunjungi tempat misterius ini dan cari tahu. 22 Juli 2015 Air laut di dekat pulau Reunion Jernih dan transparan. Bagian barat pulau ini, St. Louis adalah tempat yang selalu seru untuk berselancar. Tapi, di hari cerah yang menyenangkan ini, salah satu penduduk lokal hampir kehilangan nyawanya. Seekor Hiyu banteng sepanjang 2 meter muncul entah dari mana. Tiba-tiba, Hiyu itu menyerang peselancar Rudolf Ariecki. Temannya seorang dokter sekaligus dosen geografi di University of La Reunion, Erwan LaGabrielle, saat itu sedang ngobrol dengan 2 peselancar lain di dekat situ. Tiba-tiba mereka mendengar suara berisik. Menyadari kalau itu temannya, LaGabrielle bergegas menolong. Hiyu itu berada sejauh 20 meter darinya. Dia bilang semua ini terasa seperti film horor. Dia bergegas menuju Ariecki, meski gak tahu persis apa yang telah terjadi. Awalnya, tubuh Ariecki dikelilingi buih putih. Lalu, buih itu mulai berubah menjadi pink dan kemudian merah. LaGabrielle kemudian bilang ini adalah salah satu hal paling mengerikan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Untungnya, ketika dia berenang mendekat, Hiyu itu telah pergi. LaGabrielle tahu bahwa seringnya serangan kedua gak terjadi. Jadi, dia bergegas menolong temannya. Mereka butuh waktu agak lama untuk kembali ke pantai. Setelah LaGabrielle menarik temannya ke pantai, dia segera membuat turnikat dari tali papan selancar. Sehabis itu, Ariecki dilarikan ke rumah sakit. Syukurlah, kisah ini berakhir baik. Meski pria berusia 45 tahun itu kehilangan lengannya, dia masih selamat. Tapi, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang beruntung karena cerita mengerikan ini cuma salah satu dari puluhan serangan yang terjadi di Pulau Reunion dalam beberapa dekade terakhir. Pulau Reunion adalah salah satu wilayah Perancis. Lokasinya di dekat Madagaskar bersama tetangganya Mauritius. Keduanya berlokasi di garis lintang yang sama dengan Australia. Kedua pulau ini sangat mirip, iklim dan kondisi alamnya hampir sama, bahasa dan budayanya juga serupa. Tapi, ada satu perbedaan besar di antara keduanya. Di Mauritius, orang-orang bisa bersantai dan bersenang-senang di perairan hangat samudera India, berenang memakai perlengkapan scuba, serta melihat lumba-lumba. Sementara itu di Pulau Reunion, penduduk lokal bahkan takut untuk hanya memasukkan jari mereka ke air laut. Tapi kenapa begitu? Sayangnya sekarang Reunion punya reputasi buruk sebagai Pulau Hiu. 56 serangan telah terjadi di sana hingga tahun 2018. Dari tahun 2011 sampai 2016, jumlah kasus ini mencapai 16 persen dari seluruh serangan hiu di dunia. Sekarang di Pulau Reunion, ada papan peringatan di mana-mana. Warga dan nelayan lokal mulai membahas opsi untuk menjebak hiu secara besar-besaran. Otoritas melarang orang berenang hampir di semua tempat, kecuali di sedikit tempat yang kurang lebih aman, semisal di Laguna Karang. Tapi nelayan atau ilmuwan manapun tahu bahwa hiu bisa memasuki cincin koral ini dengan mudah. Dengan kata lain, penduduk lokal maupun turis nggak bisa merasa aman sepenuhnya di bagian manapun dari perairan pulau itu. Sementara itu di Mauritius, serangan hiu terakhir terjadi pada tahun 1980-an. Orang-orang datang ke sini untuk rileks dan semua baik-baik saja. Jadi pertanyaannya, kenapa Pulau Reunion begitu sial? Dr. La Gabriel, pahlawan yang sudah kusinggung di awal tadi, memiliki keinginan besar untuk bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Studinya menunjukkan bahwa selama 30 tahun terakhir, peluang serangan hiu di Pulau Reunion telah meningkat sampai 23 kali lipat. Dan dalam 9 dari 10 kasus, ternyata pelakunya adalah hiu banteng. Kalau kamu belum pernah mendengar tentang hiu ini, makhluk ini persis seperti yang kamu bayangkan pas kamu mendengar kata hiu. Ini adalah salah satu spesies hiu paling populer sekaligus yang sering kamu lihat di berbagai film bioskop maupun kartun. Seringnya hiu ini ditemukan di perairan selatan antara Australia dengan Afrika Selatan. Tempat ini bahkan diberi julukan Jalan Raya Hiu karena predator ini sangat suka bersantai di sekitar sana. Hiu banteng juga salah satu spesies hiu yang paling agresif dan sangat berbahaya bagi manusia. Sayangnya hiu ini juga sangat toleran terhadap berbagai salinitas air. Itu berarti pada dasarnya, hiu ini juga bisa berenang di air tawar sekalipun dan nggak ada masalah. Tapi kenapa di Pulau Reunion begitu sering terjadi serangan? Nah, ada banyak teori dan faktor berbeda yang mungkin punya andil dalam seluruh serangan ini. Marc Soria, peneliti di IRD atau Institut Nasional untuk Riset dan Pengembangan Perancis, memutuskan untuk mengadakan studi bersama dengan timnya. Mereka menghabiskan waktu tiga tahun untuk mengumpulkan data tentang 45 ekor hiu harimau dan 38 ekor hiu banteng yang hidup di perairan setempat. Institut Riset Nasional Perancis mendukung studi ini. Studi ini juga didanai tiga yayasan penelitian, yaitu regional, nasional, dan Eropa. Saat itulah kamu tahu kalau masalahnya serius. Nah, sekarang kita simak sejumlah teori utama yang dikembangkan tim Soria dan La Gabriel. Yang pertama adalah penangkapan ikan yang berlebihan. Para ahli menyatakan, memancing dan menangkap hiu-hiu koral kecil yang bersaing dengan hiu-hiu berbahaya dalam perbutan makanan serta wilayah, lambat laun akan menimbulkan konsekuensi dramatis ini. Sayangnya ketika hiu predator itu kehabisan makanan, mereka tinggal pergi mencarinya ke dekat pesisir. Bagi hiu banteng, para peselancar di Pulau Reunion tampak seperti ikan sakit yang lemah. Karena itulah dianggap makanan yang mudah didapat. Selain itu, saat berada di Mauritius, para peselancar cenderung bersantai di dekat pantai berpasir. Sementara di Pulau Reunion, mereka memilih tempat-tempat di mana ombak memecah di terumbu karang. Tapi disinilah persisnya tempat yang dipilih hiu untuk mencari makan. Jadi, ya begitulah. Alasan kedua yang mungkin adalah perairan berlumpur. Hiu banteng suka sekali kondisi semacam itu. Meskipun nggak ada tempat alami seperti ini di Pulau Reunion, alasannya mungkin konstruksi di area perkotaan. Air tawar yang berlumpur masuk ke teluk dari kota-kota besar. Air ini menarik hiu dan disinilah paling sering terjadi serangan. Tapi kemudian kita bisa bertanya lagi, kenapa nggak di Mauritius sih? Toh urbanisasi juga sedang marak-maraknya di sana. Ada banyak tempat di Mauritius di mana air limbah mengalir memasuki lautan. Nah, kalau begitu bisa kita simpulkan kalau ini bukan satu-satunya faktor. Pasti ada alasan lainnya. Sebagai contoh, ada gunung berapi aktif Piton de la Fornace di Pulau Reunion. Berkat gunung berapi cantik ini, pulau itu kaya akan flora dan fauna. Dan ini bagus banget kalau saja nggak terlalu menarik perhatian predator itu. Karena gunung berapi itu, pesisir Pulau Reunion kurang terjal hingga hiu mudah berenang lebih dekat ke pantai. Dan batuan sedimen yang tersapu air dari lereng-lereng gunung berapi ini bisa menarik perhatian hiu banteng. Seperti yang sudah kita tahu, hiu banteng suka perairan berlumpur. Ada beberapa teori lain nih. Misalnya lah Gabriel bilang serangan itu mungkin berkaitan dengan peningkatan populasi hiu. Atau mungkin karena makhluk ini menjadi lebih agresif selama musim kawin. Dan sebagian orang beranggapan semua ini mungkin kesalahan Mauritius karena mereka melarang penangkapan dan penjualan daging hiu. Tapi Sol Ria dan para ahli lain sangat menentang teori ini. Nggak banyak orang di kedua pulau yang membeli daging ini sehingga tidak ada perbedaan signifikan. Bagaimanapun seluruh situasi ini menimbulkan banyak ketegangan di Pulau Reunion, sebagian besar penduduk sekarang mendukung penangkapan hiu besar-besaran. Mereka juga membangun sejumlah pagar bawah air di dekat pulau itu. Dan perawatan pagar ini menelan biaya miliaran rupiah per tahun. Keliatannya mungkin ekstrem, tapi situasi ekstrem membutuhkan tindakan ekstrem juga kan? Terlepas dari semua kisah mengerikan ini, secara umum hiu nggak begitu berbahaya seperti yang kita kira. Hiu hampir nggak pernah menyerang penyelam, kecuali kalau ada yang memprovokasi. Penyelam berpengalaman sering membandingkan hiu dengan anjing liar. Sebaiknya hewan ini nggak perlu ditakuti, tapi dihormati. Baiklah, mari kita doakan agar Pulau Reunion mampu mengatasi masalah ini dan orang-orang bisa berenang lagi di perairannya yang cantik dan hangat. Kamu berencana liburan ke Afrika. Tujuan wisata terakhirmu adalah gurun Sahara yang berlokasi di Afrika Utara. Gurun ini membentang dari samudera Atlantik sampai Laut Merah. Kamu nggak sabar mau naik unta dan belajar tentang budaya mereka yang kaya. Kamu naik pesawat dan akhirnya sampai setelah penerbangan yang panjang. Inilah gurun panas terbesar di dunia. Percaya nggak kalau gurun Sahara luasnya 9,2 juta kilometer persegi? Kamu siap untuk bertualang setelah minum berliter-liter air es? Pemandu wisata ngasih kamu pilihan menghabiskan dua minggu untuk mengunjungi berbagai oasis atau bantuin mereka untuk memecahkan misteri di sana. Di gurun itu, dekat kota di Aljazeer, terdapat sebuah misteri yang belum terpecahkan. Sekumpulan lingkaran besar terbentuk di pasir. Jumlahnya ada belasan dan membentang puluhan kilometer dalam garis lurus. Lingkaran itu pertama kali terlihat lewat foto Google Earth beberapa tahun lalu. Orang-orang memperdebatkannya bertahun-tahun, tapi belum ada yang nemu jawabannya. Anehnya, jarak lingkaran itu jauh dari kota, jalan, atau aktivitas mereka. Cara tercepat untuk nemu asal-usul lingkaran itu adalah bertanya. Kamu ngambil buku catatan kamu dan ngobrol sama warga lokal. Semua orang membantu dalam hal ini. Ahli geografi, antropolog, orang tua, dan ahli sejarah. Orang pertama yang kamu tanya adalah ahli PETA. Kamu harus mencari tahu apakah lingkaran itu asli atau kesalahan satelit. Kamu akhirnya mewawancarai orang yang ngambil foto satelit Google Earth itu. Lingkarannya beneran ada. Lingkaran itu muncul dalam banyak foto selama bertahun-tahun. Lalu, bagaimana lingkaran itu bisa muncul di sana? Setelah dua hari wawancara, kamu dapat petunjuk pertama. Lingkaran itu mungkin merupakan jejak aktivitas minyak. Para ahli menjelaskan alasan teori ini masuk akal. Al-Jazair adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Jadi, ini tembakan masuk akal. Biasanya, buat nyari tahu apa ada yang bisa ditambang, perusahaan akan melakukan survei seismik. Survei ini adalah cara menganalisis permukaan bumi dengan mengirimkan gelombang kejut ke dalam tanah. Kamu tahu apa yang bisa ditambang di sana dari pantulan gelombang ini? Kendaraan khusus mungkin menandai pasirnya seperti itu. Jadi, misterinya terpecahkan? Enggak juga. Karena Gurun Sahara adalah salah satu wilayah paling kering di bumi. Rata-rata suhu tinggi pada musim panas di sana melebihi 40 derajat Celcius. Kalau mau bertahan, orang-orang harus mencari cara untuk mendapat air. Jadi, lingkaran ini bisa jadi semacam reruntuhan atau sisa dari sumur air tua. Sekali lagi, ini tebakan masuk akal. Siap buat nyari tahu faktanya? Sebagian antropolog setuju kalau lingkaran ini mungkin aja fogara tua. Fogara adalah nama untuk model sistem irigasi berumur 2.500 tahun yang biasanya ditemukan di Afrika Utara. Sistem ini juga disebut kanat di tempat lain di Afrika Utara. Warga lokal biasanya menggali sumur yang dalam pada titik yang tinggi. Cukup dalam untuk mencapai air di bawah tanah. Lalu, mereka menggali poros paralel pada jarak yang teratur. Setelah itu, mereka menggali saluran bawah tanah yang menghubungkan kota ke sumur itu. Cuma dengan bantuan gravitasi, air itu mengalir dari sumur ke kota. Teknologi tradisional ini menyediakan air untuk pertanian, ternak, dan manusia. Anggap aja sumur ini jadi oase buatan manusia. Bahkan nama daerah yang paling dekat lingkaran ini adalah pertanda kalau teori ini benar. Nama Fogaret Ezawiyah didapat dari Fogara, sumur tua ini. Petunjuk ini terbukti akurat. Kamu memutuskan untuk pergi ke sana buat melihatnya langsung. Kamu naik bus, duduk, dan menikmati perjalanan. Pemandangan di Algezair Utara dipenuhi kota-kota yang terlihat kuno. Kamu bahkan melihat bekas-bekas sumur di sepanjang jalan di pinggiran kota kecil. Saat membuka foto satelit Google, kamu bisa melihat tanda kanat di gurun. Rangkaian lubang sejauh puluhan kilometer. Tapi begitu sampai, ternyata teori itu salah. D. Lightfoot, salah satu ahli kanat yang terkemuka di dunia, bilang lingkaran itu jelas bukan kanat. Bahkan foto satelitnya menunjukkan perbedaan itu. Oh oh, padahal nyaris saja. Rupanya kanat atau Fogara nggak akan mengalir dalam garis lurus. Bentuknya nggak akan kaya lingkaran. Satu lagi petunjuk yang membantah teori itu adalah nggak ada kota di ujungnya. Kanat dibangun untuk memberikan air ke pemukiman. Tapi lingkaran itu jauh banget dari aktivitas manusia. Tapi itu usaha bagus. Kamu hampir menyerah saat kamu memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Persiapannya berhari-hari. Mobil pickup, makanan, peralatan. Semuanya demi mengungkap misteri lingkaran di Sahara itu. Pada hari pertama, kamu berkendara lebih dari 160 kilometer di gurun itu. Kamu selalu penasaran untuk melihat seperti apa bagian dunia ini. Di sana, kamu cuma bisa melihat gumbuk berwarna kuning mustar. Tapi, langit malamnya cukup indah. Kamu bisa melihat bimak sakti dengan matamu langsung. Kamu membuat tenda dan tidur beratap bintang. Besoknya, suasana tegang. Nggak ada sinyal. Ya ampun. Tapi untungnya, kamu udah nambahin koordinat lingkaran itu ke Google Map. Dan ternyata, mode offline bisa digunakan di sana. Kamu mengikuti koordinat itu, tapi malah nyasar. Kamu mulai gugup dan mikir semua ini sia-sia. Tapi kamu dan timmu masuk mobil dan berkendara beberapa kilometer lagi dari koordinat di ponselmu. Setelah melewati jalan bergelombang, kamu nggak percaya apa yang kamu lihat. Itu dia, kawah besar yang digali di pasir. Dikelilingi 12 lubang kecil. Dari atas, lubang itu mirip jam. Tentu aja, tanpa jarumnya. Di bawah, saking nggak kelihatannya, lubang itu hampir aja terlewat. Saat memeriksa wilayah itu, kamu sadar kalau ada kesamaan pada semua lubang itu. Kawat logam. Kawat tipis yang bisa kamu tarik dari permukaan. Kawat itu dikubur. Jadi, kamu mulai menggalinya. Sebuah benda mulai kelihatan di dalam. Oh-oh, kayaknya dinamit tua. Tentu aja, kamu kaget. Sebaiknya berhenti menggali sebelum ada kecelakaan. Di akhir survei, kamu merasa puas, tapi masih penasaran. Kenapa ada dinamit di sini? Siapa yang menaruhnya? Hal berikutnya memberi titik terang buat petualangan kamu. Saat kembali ke mobil, kamu melihat benda bercahaya di pasir. Kamu deketin dengan penasaran. Bentuknya bulat dan berkarat dan mirip. Kaleng sarden? Kenapa ada di sini? Apa ini ngasih petunjuk untuk misteri lingkaran itu? Kali aja berguna. Kamu ngambil kaleng itu dan menyimpannya di mobil. Di kota, petunjuk-petunjuk itu mulai mengungkap cerita di balik lingkaran sahara. Kamu membawa foto dan kaleng sarden itu, lalu menunjukkannya kepada para ahli. Mereka menganalisi semuanya dan memberimu kesimpulan menarik. Ternyata, tebakan pertamalah yang paling mendekati kebenarannya. Jadi, ada apa dengan tebakan pertama? Kenapa kita harus menggali lebih dalam? Karena cuma setengahnya yang benar. Lingkaran sahara bukanlah jejak sejarah survei seismik. Teknologi ini belum ada saat lingkaran itu dibuat. Tapi mereka yakin lingkaran itu ada hubungannya dengan pencarian minyak. Lubang berisi dinamit itu adalah cara lama untuk mencari minyak. Lingkaran itu peninggalan penyurvei yang nyari sumber daya alam di dalam tanah. Lalu, kaleng sardennya? Kaleng itu dibuang oleh pekerja yang tugasnya bikin ledakan. Mereka juga harus makan, kan? Dari model kalengnya, survei itu terjadi kira-kira tahun 1950-an dan 1960-an. Jadi, lingkaran ini nggak kuno-kuno amat, malah lebih modern. Ya sudahlah, semoga kamu senang mengikuti perjalananku mengungkap misteri ini. Sampai jumpa di petualangan memecahkan misteri berikutnya. Tahu nggak kalau NASA bukan cuma mengeksplorasi bintang, planet, galaksi atau lubang hitam? Sulit dipercaya, tapi benar lho. Badan ini juga membuat penemuan di sini, di planet bumi. Jadi, apa temuan terbaru NASA? Apa di bawah es ada kehidupan? Saat menganalisis data baru-baru ini, mereka menemukan hal tersembunyi di bawah es Antarktika yang sulit dipercaya. Dan ini bukan cuma mengubah semua pengetahuan kita tentang seluruh sistem air di bumi lho, tapi juga bisa bantu meneliti kehidupan di ruang angkasa. Keberadaan manusia mungkin juga tergantung pada pemahaman tentang Antarktika dan rahasianya. Jadi, penemuan terkini itu mengungkap informasi vital tentang keberlangsungan hidup kita. Tapi sebelum lanjut, coba kita cek sejauh mana pengetahuanmu tentang tempat ini. Di mana sejauh mata memandang, kamu cuma bisa melihat es. Antarktika adalah salah satu dari tujuh benua yang berlokasi di belahan bumi selatan. Benua ini ada di posisi kelima dalam hal luas area totalnya. Dan itu berarti hampir dua kali luas Australia. Ingin melihat meteorit sungguhan? Ke Antarktika aja. Karena iklimnya yang kering, Antarktika adalah salah satu tempat terbaik untuk mengamati ruang angkasa. Lebih kerennya lagi, kamu bisa menemukan meteorit di permukaan putih benua itu. Ilmuwan telah mengumpulkan sekitar 45 ribu meteorit dari sana. Dan diperkirakan masih ada 300 ribu meteorit lagi. Karena di sana tidak banyak batu terestrial, mudah bagi mereka untuk menemukan meteorit berkat warnanya yang gelap. Lingkungan gurun Antarktika yang kering juga membantu mengawetkan batuan ini. Bahkan, batuan yang jatuh ke bumi lebih dari sejuta tahun lalu. Kebayang gak aktivitas vulkanik di Antarktika? Sulit memang. Tapi inilah tempat api bertemu es. Antarktika Barat adalah lokasi terjadinya sebagian besar aktivitas vulkanik. Ilmuwan baru-baru ini menemukan 138 gunung berapi di Antarktika Barat saja. Wah! Mungkin kamu mengira kalau Antarktika selalu dingin, tapi enggak lho. Suhu di wilayah pesisirnya bisa sehangat 10 derajat Celcius. Nah, apa kamu pernah bayangkan seperti apa rupa Antarktika tanpa es? Mungkin sekarang sulit dibayangkan, tapi area ini enggak selalu tertutup es lho. Tapi itu 34 juta tahun lalu, jadi tak ada yang bisa bercerita kayak apa permukaan benua itu tanpa es. Namun, NASA mengubah itu. Mereka bikin simulasi komputer dan menyusun peta terakurat tentang kondisi benua ini sekarang, yang mereka lihat luar biasa. Benua ini sama sekali enggak rata, seperti kelihatannya. Antarktika sangat naik turun dengan lembah, dataran bergelombang, dan gunung-gunung tinggi. Tapi ini belum apa-apa dibanding apa yang mereka temukan di bawah es Antarktika. Apa itu? Genderang! NASA menemukan dua danau baru di bawah gletser. Dan yang lebih keren lagi, mereka menemukan kedua danau ini dari ruang angkasa. Gimana caranya? Kalau jawabanmu satelit berteknologi tinggi, kamu benar. Tahun 2003, NASA meluncurkan satelit bernama Ice Head. Satelit ini mengukur keseimbangan masa lembaran es dan ketinggian awan serta aerosol. Satelit itu juga membantu pembuatan peta Antarktika tanpa es. Tahun 2010, Agensi Antariksa Eropa meluncurkan satelit kedua, Cryo Set 2. Satelit ini bertujuan untuk melacak perubahan ketebalan es. Lalu tahun 2018, NASA meluncurkan Ice Head 2 yang ketiga yang mengikuti pesawat ruang angkasa Ice Head. Satelit ini mengukur elevasi lembaran es dan ketebalan es laut. Ini adalah instrumen laser pengamat bumi tercanggih milik NASA. Satelit ini mengirimkan data dengan presisi tertinggi. Dan ketika dipadukan dengan data dari satelit lain, menemukan kedua danau baru ini di dekat sepasang danau yang lebih besar menjadi mungkin. Tapi bagaimana mungkin danau-danau ini ada sejak awal? Ketebalan rata-rata sebagian besar es Antarktika sekitar 1,9 km. Tapi di beberapa tempat bisa melebih 3 km, terutama di musim dingin. Jadi, mungkin kamu kira nggak ada apapun di bawah sana. Tapi sains bilang sebaliknya. Mustahil melihatnya dengan mata telanjang. Namun es benua itu perlahan-lahan tapi terus-menerus mengalir ke arah yang berbeda karena kekuatan beratnya. Tapi selama bertahun-tahun, ilmuwan belum tahu cara air bergerak. Hal itu mulai berubah di tahun 2007 ketika data yang dikumpulkan satelit Ice Head memberikan gambaran tentang apa yang disembunyikan di bawah permukaannya. Awalnya, mereka menemukan seluruh jaringan danau air lelehan yang terhubung di bawah aliran es Antarktika yang mengalir deras. Dan jumlahnya ada ratusan. Ahli Glaciologi Script Institution of Oceanography, Helen Amanda Fricker, menemukan bahwa perubahan elevasi yang diukur oleh Ice Head terjadi karena dinamika danau-danau ini. Danau-danau ini tidak menahan air lelehan secara statis. Alih-alih, danau ini terisi dan terkuras terus-menerus dari waktu ke waktu melalui sistem saluran air. Dan saat itu, es di atasnya naik turun. Tapi kemana mengalirnya? Ke laut tentu. Dan alirannya deras. Sebuah studi terkini yang salah satunya dilakukan oleh Fricker menemukan bahwa aliran satu danau menuju laut adalah sebanyak 198 miliar galon hanya dalam tiga hari. Banyak sekali misteri tentang cara kerja alam yang masih menunggu dipecahkan. Tapi menemukan dua danau baru tersebut akan memberi ilmuwan gambaran yang lebih baik tentang secepat apa lembaran es Antarktika berubah karena iklim menjadi lebih hangat dan bagaimana dampaknya terhadap arus laut serta kenaikan ketinggian air laut global. Siklus pengisian dan pengurasan danau juga menyebabkan lembaran es mengalami retak-retak dan celah dalam. Jadi, informasi yang mereka temukan dari danau-danau baru ini juga memberi mereka pemahaman lebih baik tentang kerusakan permukaan es. Mereka juga akan mampu menilai bagaimana sistem pengisian dan pengurasan ini mempengaruhi kecepatan es tergelincir ke laut dan samudera. Dan itu berarti mereka bisa mengevaluasi bagaimana tambahan air tawar bisa mengubah ekosistem laut. Penemuan ini juga bisa menyimpulkan apa ada kehidupan di bawah es. Wih! Ilmuwan mengebor sampai sekitar 1068 meter es dan menemukan sampel air yang diambil dari salah satu danau itu mengandung 10.000 sel bakteri per milimeter. Jumlah kehidupan bakteri setinggi itu adalah pertanda baik. Karena berarti, perairan yang mengandung es juga bisa mendukung bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi seperti binatang mikro dan bahkan mungkin salah satu danau baru ini adalah tempat tinggalnya. Tapi hal yang paling seru, danau baru itu bisa bantu mereka memahami apa mungkin ada kehidupan di planet-planet lain. Ilmuwan percaya kehidupan apapun di bawah permukaan planet Mars yang membeku mungkin mengikuti pola yang teramati di Danau Antarktika. Jadi, ada kemungkinan mereka akan menemukan informasi penting baru tentang jenis kehidupan yang pernah ada di planet merah itu. Tapi kamu takkan mau berada di sana di musim dingin. Suhu terendah di bumi yang bisa kamu alami adalah minus 89 derajat Celsius di tahun 2010. Bahkan terjadi suhu yang lebih rendah lagi, minus 93 derajat Celsius. Dan kamu akan merasakan hawa dingin ini jauh lebih parah karena angin kering dan kencang. Apa kamu tahu bahwa luas permukaan es di Antarktika juga berubah sepanjang tahun di musim panas? Luasnya sekitar 3 juta kilometer persegi. Tapi saat musim dingin, luasnya bertambah jadi 19 juta kilometer persegi. Meskipun ada perubahan, Antarktika tetap merupakan area es terluas di bumi. Sorry, Artik. Kamu kalah. Apa kamu tahu pengwin kecil imut ini? Anggap hewan-hewan ini sebagai penduduk lokal karena di sini nggak ada penduduk asli. Penua ini bukan milik siapa-siapa karena tak ada satupun negara yang memilikinya. Tapi kamu tahu nggak siapa pemilik sebenarnya? Lima spesies penguin yang berbeda, anjing laut, dan paus pembunuh. Ha ha. Meskipun kondisi alamnya keras, kamu bisa loh mengunjunginya sebagai turis untuk memancing dan berbagai tujuan penelitian. Sekitar 5.000 orang tinggal di benua ini di musim panas di berbagai stasiun riset. Tapi saat datang musim dingin, jumlah itu secara alami turun menjadi seribu. Lapisan es Antarktika merupakan 70 persen persediaan air tawar dunia. Bayangin apa yang akan terjadi kalau es itu meleleh. Ketinggian laut global akan naik sampai 60 meter. Dari banyaknya danau cantik di Louisiana, ada satu yang beda dari yang lain. Danau dalam ini tenang dan cantik, tapi kemunculannya berkaitan erat dengan bencana besar yang mengubah seluruh ekosistem. Orang-orang secara ajaib selamat dalam bencana ini dan bencana ini terjadi karena satu kesalahan seseorang. Untuk ngulik sejarah luar biasa Danau Penyor, yuk kembali ke masa lalu, tepatnya dari 40 tahun lalu. Tahun 1980, tanggal 21 November pagi, beberapa orang udah mulai kerja, mereka terus mencari minyak. Pengeboran minyak di tengah Danau Penyor yang kecil adalah bagian penting dari proses ini. Kedalaman danau ini sekitar 3 meter, jika orang dewasa berdiri di dasarnya dan mengangkat tangan, jari mereka bakal bisa nyentuh permukaan air. Awalnya semuanya lancar, tapi bornya tiba-tiba berhenti. Seperti nyangkut di dasar, pekerja mencoba mengeluarkan bornya, tapi gagal. Mesinya udah kelebihan beban, dan orang-orang mendengar letupan dari bawah. Saat ini, rig miring ke air, para pekerja di platform sadar akan terjadi hal buruk. Jadi mereka langsung kabur ke tepi danau, setelah itu, terjadi gemuruh kencang. Rig pengeboran besar, senilai 73 miliar rupiah, yang tingginya setara gedung 15 lantai, perlahan tenggelam ke air. Tapi kedalaman danau itu, cuma setara gedung 1 lantai. Kok alat itu bisa tenggelam? Ini sama seperti air yang dikuras dari bathtub lewat lubang pembuangan. Bor itu bikin lubang kecil di dinding tambang garam yang terowongannya membentang kebatuan di bawah danau. Sekarang, jutaan liter air masuk ke terowongan itu, tekanan yang dihasilkan 10 kali lebih besar daripada semprotan selang pemadam kebakaran. Pekerja tambang menyadari bencana itu, waktu airnya membanjiri terowongan, mereka nyoba pergi dari tambang. 50 orang berhasil keluar dari air dan lumpur dengan menggunakan gerobak tambang, lift lambat cuma bisa mengangkut 8 orang. Butuh 7 kali balikan untuk mengangkut semua penambang. Kebayangkan gimana rasanya jadi orang di antrean terakhir? Banjir besar ada di belakang kamu, sementara di depan kamu ada puluhan orang dan satu lift yang lambat. Untungnya semua orang berhasil menyelamatkan diri. Air menggantikan udara dari tambang dan menekannya. Pertama-tama, air membobol seluruh terowongan lalu keluar dari permukaan dalam bentuk geyser. Tapi bencana belum berakhir, sebuah corong besar muncul di tengah danau, lubangnya membesar dan menarik semakin banyak air. Daratan di sekitar danau mulai hancur dan longsor ke tambang. Selain tanah, corong itu juga menarik sebelas tongkang, kapal tunda, seluruh platform minyak, dan banyak pohon. Pesisir danau hilang. Saking banyaknya air di gua garam, arah aliran sungai terdekat jadi berubah. Sekarang bukan cuma dari danau itu, tapi juga air dari sekeliling sana memanjiri tambang. Corong itu makin besar, dari samping kita bisa melihat air terjun setinggi 50 meter, atau setara gedung 16 lantai mulai terbentuk. Saat itu air terjun ini menjadi yang tertinggi di Louisiana. Untungnya bencana ini nggak lama-lama. Dua hari berlalu, tambang ini sudah dipenuhi air. Corongnya sudah hilang, air menjadi tenang. Beberapa hari sebelumnya, tempat ini adalah Danau Dangkal. Sekarang danau ini punya dasar baru di kedalaman 60 meter, dan peristiwa ini mengubah ekosistem selamanya. Spesies ikan dan hewan baru muncul di sana. Perusahaan pengeboran membayar denda setara 664 miliar rupiah sebagai ganti rugi kepada pihak-pihak yang terdampak peristiwa ini. Tentu saja, orang-orang menyelidiki penyebab bencana ini, dan ternyata insinyur itu melakukan kesalahan di peta. Dia menggunakan perhitungan yang salah untuk milih titik pengeboran dan malah terkena tambang garam. Ada satu lagi nih, danau dengan corong besar di dalamnya. Corong ini juga buatan, tapi kali ini memang sengaja dibuat. Selamat datang di Danau Berryessa di California. Sebelumnya, ada kota pertanian kecil bernama Monticello di dekat danau itu. Seabad lalu, orang-orang membuat bendungan di sini, tapi selama musim hujan, permukaan air danau naik dan meluap dari pinggiran bendungan. Air membanjiri lahan dan menyapu jalanan, supaya masalahnya beres, kita harus bikin bendungan lebih tinggi, kan? Itu logis sih, tapi insinyur kota ini punya ide lebih bagus. Mereka menggali lubang di dekat danau dan menutup bagian dalamnya dengan beton. Lubang itu kelihatan seperti terowongan bundar dan lebar yang mengarah ke daratan. Pada musim hujan, permukaan air naik cukup tinggi sampai mencapai lubang itu, jutaan liter air tumpah ke dalamnya. Wujudnya mirip lubang pembuangan raksasa di kamar mandi. Semua air yang masuk lubang itu mengalir ke terowongan horizontal dan masuk ke teluk terdekat. Ini merupakan penemuan efektif dan praktis sekaligus tempat wisata keren bagi banyak turis. Para pemain skateboard juga suka nongkrong di sini. Saat permukaan air rendah, mereka berkumpul di teluk di dekat tempat keluarnya air. Terowongan bundar itu juga tempat main skateboard yang bagus. Kita pindah ke Gurun Yaman. Di sana kita nyari lubang, tapi kali ini tanpa danau. Lubang yang ukurannya setara lapangan bola basket ini ada di tengah-tengah gurun. Saintis belum tahu apa yang ada di dasar lubang atau penyebab kemunculannya, tapi warga lokal yakin lubang ini adalah pintu ke dunia lain yang dihuni roh jahat. Meskipun kamu nggak percaya, lubang raksasa di Yaman ini masih bisa bikin kamu takut. Kadang, suara aneh dan mengerikan terdengar dari kedalaman lubang yang gelap ini. Dan selalu tercium aroma nggak sedap mirip telur busuk dari sana. Lubang ini gelap banget sampai menyerap cahaya matahari. Kamu nggak bakal ngeliat apa-apa meskipun menyorotnya pakai senter. Udah ada orang yang meneliti tempat ini dengan bantuan lensa optis yang kuat dan drone, tapi mereka cuma bisa ngeliat kegelapan yang mengerikan. Dari kejauhan, tempat ini mirip segumpal cat hitam di tengah kanvas pasir keemasan. Sampai sekarang, lubang raksasa di Yaman adalah salah satu tempat dengan penelitian terburuk dan tempat paling misterius di bumi. Tapi baru-baru ini, sekelompok pemberani turun ke dasarnya, mereka nemu staklatit, ular dan bahkan air terjun di sana. Sintis nyoba nyari tahu pembentukan dan umur lubang itu. Ada yang bilang, lubang itu disebabkan pekerjaan konstruksi saat geolog mengebor permukaan untuk mencari mineral. Proses pengeboran itu bikin permukaannya runtuh. Sekarang kita kunjungi lagi satu lubang terkenal yang tersembunyi di bawah air, Palung Mariana. Palung Mariana adalah lubang terdalam di bumi, lokasinya di barat Samudera Pasifik dekat Kepulauan Mariana. Palung ini dalam banget sampai muat satu setengah gunung Everest. Kalau mau menyelam di sana, kamu butuh peralatan khusus yang bisa tahan dengan tekanan air besar semacam bathyscape kokoh dengan cukup pasokan oksigen. Penyelaman itu bakal mahal, tapi sepadan. Di Palung Mariana, kamu bisa ngeliat makhluk unik dan aneh yang nggak akan pernah kamu lihat di permukaan atau di bagian lain Samudera ini. Lobster beracun dan mikroorganisme yang memakan zat yang mirip minyak hidup di sini. Kamu bisa melihat ikan dengan badan transparan yang organ dan rangkahnya kelihatan. Monster gigi menyeramkan yang mirip ikan sumut ganda mungkin bakal lewat. Maluk-maluk ini kelihatan rapuh dan nggak berbahaya. Tapi coba lihat kamu. Kamu ada di dalam kapal selam yang terbuat dari campuran beberapa logam. Tekanan air bisa bikin mobil biasa menjadi roti pipih di sini. Tapi ikan dengan badan transparan ini seperti berenang santai di kolam.